slash dashboard nah kalian klik terbitkan efek dulu file efeknya dari mana nah file efeknya dari grup yang ini guys nah yang aku munculin di layar ini Lightroom by phone nah kita klik nah jadi ini udah guys nah ini udah berhasil guys ya akhirnya sudah selesai guys nah sekarang sedang ditinjau guys Halo guys kembali lagi di channel video Senfijira kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tutorial membuat efek filter Instagram di lewat HP guys jadi ini kalian enggak perlu menggunakan laptop sekalipun jadi disini kalian cukup eh nanti download efek filter Lightroom ini lewat Facebook ini bisa lewat HP nah caranya nanti kalian bergabung dulu di grup Facebook yang sudah aku buat ini ini sengaja aku private guys biar enggak sembarang orang bisa masuk guys namanya ini spark er made in Indonesia guys jadi kalian eh bergabung aja ke grup ini nanti aku kasih link grup ini di deskripsi guys Oke langsung aja kita ke handphone guys nah di jadi disini guys eh aku sudah di layar handphone jadi pertama kali kalian harus memastikan dulu Facebook yang login ke di akun Facebook yang login di aplikasi Facebook kalian nah disini sudah aku pastiin Facebooknya sudah bener kalau kalian masih dirasa belum yakin akun Facebook yang tertaut ke akun Instagram kalian bisa lihat tutorial yang sebelumnya nanti aku kirim linknya juga di deskripsi setelah itu pastikan juga akun Instagram kalian sudah terlink ya ini ya sudah terlink cara ngeceknya gimana di garis tiga pengaturan akun-akun tertaut ini udah Oke kalau sudah kita guys pertama kita ini aplikasi spark er ini untuk mencoba efeknya guys nah langsung aja kita ke proses penguploadan guys nah disini kalian harus login juga ke akun Facebook nah disini guys kalian harus buka alamat website facebook.com slash spark er hub slash dashboard nah sudah kan mulai oke kita tunggu dulu guys Nah kalau sudah seperti ini guys Oh iya guys kalian pastiin ya kalian buka ini lewat aplikasi Chrome guys karena kalau pakai aplikasi yang lain aku nggak jamin berhasil atau enggak guys nah jadi kalau sudah guys klik yang tanda garis tiga ini nah disini kan ada terbitkan efek guys Aduh nah kalian klik terbitkan efek dulu nah disini kan ada pilihan guys Facebook sama Instagram kalian kan mau nge-uploadnya ke Instagram guys klik Instagram nah untuk mengecek apakah akun Instagram kita sudah terhubung atau tidak kita pastikan dulu guys sebelum nge-upload efeknya sudah guys jadi ini sudah terhubung ke akun Instagram aku yang namanya meliodiksi nah kalau sudah pasti ya sudah sekarang kita upload nah unggah file efek nah file efeknya dari mana nah file efeknya dari grup yang ini guys nah yang aku munculin di layar ini jadi kalian tinggal gabung aja grupnya tinggal kalian download di grup ini guys pokoknya aku ngasih file-file template aku semuanya di grup ini guys jadi khusus buat para viewer-viewer dan subscriber setia aku aja guys kalau sudah kalian download kalian pindahin ke handphone kalian kayak biasa pindahin file guys klik file nah disini udah aku siapkan guys di sini aku cari dulu file-nya eh sebentar guys saya cari dulu nah oke guys jadi disini efek filter ini ada udah nah yang ini guys efek filter Lightroom by phone nah kita klik nah jadi ini udah guys nah pastikan juga efeknya itu ber ekstensi dot a r ir export nah jadi ini udah ada tanda hijau nya guys artinya kita berhasil atau file efek yang kita upload bener guys ukuran file memenuhi persyaratana udah kan nah nama namanya bentar guys namanya aku buat eh red tone misalnya misalnya ini kalian terserah mau namain apa guys kategori nah kategorinya kalian ganti selfie aja guys kata kunci red tone eh selfie eh selfie lightroom eh dan sebagainya pemilik nama aku firdausya bandar akun instagram nah disini kita sekarang mentok ke merekam video demo nah disini kalian simpen dulu guys simpen dulu ini nih yang klik ini nih yang tombol ini nih guys kalian simpen dulu nah kalau udah kalian simpen nah baru bisa buka di Instagram guys buka di Instagram nah ini kalian klik kirim aja ke akun Instagram ini kan akun Instagram aku meliodiksi kirim kalau sudah jangan ditutup dikecilkan saja buka Instagram nah disini kalian klik bagian notifikasi ini ada tulisan dan coba red tone dari meliodiksi klik nah ini ada tulisan guys uji efek ini dengan melanjutkan saya memahami bahwa efek ini mungkin belum ditinjau atau disetujui oleh Instagram dan mungkin tidak sesuai dengan ketentuan spaki R kalau kalian melihat ini kalian cukup klik lanjutkan saja nah guys jadi ini jadi ini adalah contoh efek spaki R nya guys nah guys rambut kalian berubah tampilan belakang belakangnya berubah guys nah sedangkan ini tanpa efek guys tanpa efek sama sekali seperti ini tampilannya guys kalian bisa lihat kan perbedaannya guys tanpa efek dan pakai efek yang aku kasih template nya kalau sudah kalian simpan guys video demo nya kalau sudah kalian simpan video demo balik lagi ke aplikasi Chrome tadi guys sudah kita unggah video pilih file pilih file lagi nah cari video Instagram nah disini pilih efeknya disini kan ada dua nih yang pakai efek sama tanpa efek kalian upload yang pakai efek dong bukan yang tanpa efek kita tunggu dulu guys dia lagi proses penguploadan video demo kita tunggu saja guys ini kalau bisa jangan terlalu lama nah ini udah berhasil guys nih aku style ya oh gak bisa di style disini gak apa-apa kalau sudah guys nah klik icon ini ini adalah icon yang muncul kalau di Instagram kalian yang seperti ini guys kalau misal kalian mau buka efek nih ini yang di bawah-bawah ini guys nah seperti itu guys jadi kalian ganti aja yang ini yang retone ini guys klik yang retone ini guys tinggal kalian ganti gambarnya kita tunggu dulu dia lagi proses penguploadan gambar guys nah disini kalian pilih aduh kalian kecilin dulu kalian pilih gambarnya di crop konfirmasi tunggu hingga icon anda selesai diunggah tunggu aja sabar nah udah udah selesai guys sekarang kita pilih pengaturan keterlihatan as soon as possible tinjauan informasi efek ini adalah efek retone status promosi jangan dicentang perjalanan hukum nah udah kalau sudah sekarang tahap terakhir kita klik ajukan ditunggu dulu guys yeay akhirnya sudah selesai guys nah sekarang sedang ditinjau guys disini estimasi tanggal peninjauan disini estimasi peninjauan 5 Juni guys nah jadi kalau kalian eee mau ini paling lama 5 Juni guys jadi kalau paling cepat sehari jadi kalian tunggu aja guys nah kalau bisa guys kalau kalian mau disetuju efek ini icon nya jangan sama kayak aku ya sama namanya jangan sama persis ya guys ya namanya dibedain eee sampai disini dulu guys eee tutorialnya kalian tunggu dulu aja eee apa namanya prosesnya paling lama 10 hari paling cepat 1 hari ini yang paling simple banget aku kasih ke kalian efek filter lightroom nya yang retone kalian bisa request eee kalian juga bisa download nanti efek-efeknya ada di grup ini ini sengaja aku kasih di grup ini soalnya banyak orang yang eee ngambil template aku tanpa izin dulu jadi eee aku kasih di grup ini khusus buat kalian para subscriber dan viewer setiaku jadi kalian eee gabung aja di grup ini kalau kalian mau gabung caranya klik aja eee icon group di deskripsi sudah aku klik eee sudah aku eee dan jangan lupa buat kalian yang baru nonton video ini atau video dari aku eee kalian klik subscribe karena biar kalian bisa tau update file dan update eee tutorial spake R dari aku selanjutnya eee eee aku rasa sampai disini dulu guys cara meng eee cara membuat dan mengupload eee filter lewat hp kalian ditunggu tutorial aku selanjutnya terimakasih sudah menonton terimakasih guys thumbs up thumbs up thumbs up thumbs up next